Ya mereka udah menghitungnya, karena sebab kalau mereka mengundangnya, ya itu kelihatan kelimpelan di PDI gitu loh. Nah yang paling penting itu kan mereka tidak mengeluarkan pernyataan surat mencabutkan botaan Pak Jokowi secara resmi. Karena kalau itu terjadi ya, itu memang yang mungkin ditunggu oleh Pak Jokowi gitu loh kira-kira. Ini kan gaya Gibran yang mulai diadopsi lagi oleh Pak Jokowi, dikesankan akan jadi korban dari PDI gitu. Nah itulah yang ditunggu oleh PDI, tapi secara organisasi sudah lah, sudah selesai itu gitu loh. Hanya formalnya, yang formalnya ini tidak dikeluarkan dulu oleh PDI gitu loh kira-kira. Nah tapi dengan tidak diundang, itu artinya PDI menganggap ya keanggotaan Pak Jokowi itu sudah gak ada gitu loh. Ya tapi kan publik pada saat ini, penyanyinya tuh ya tegas, ini dipecat atau enggak gitu bang? Ya itu soal, ada publik yang menginginkan itu. Ya itu sama seperti kasusnya di Gibran dulu, ada publik yang menginginkan itu, tapi kan PDI gak melakukannya. Dan ini yang mulus, dan PDI juga udah baca kan, Pak Jokowi sedang melakukan itu, dan oleh karena itu ya sudah dikeluarkan kelebihan. Mereka bisa merauh simpati orang-orang yang tidak memilih Jokowi gitu misalnya bang? Enggak, enggak ada lagi. Ini untuk menjaga, ini kan yang ditunggu oleh Pak Jokowi, kan sekarang ada trend. Pak Ganjar mulai lagi mendapat simpati. Nanti kalau ini dilakukan oleh PDI, nanti dianggap lagi melecehkan Pak Jokowi, lalu berbalik arah. Itu yang sekarang dihindari oleh PDI gitu loh. Mereka kan tidak perlu mengambil pemilih Pak Prabowo yang sudah solid. Mereka hanya perlu mengambil pemilih Pak Jokowi, simpati dengan Pak Jokowi, yang masih mengambang. Yang umumnya tidak mau Pak Jokowi itu seperti Dizalimi gitu loh. Nah itu dihindari oleh PDI Perjuangan, gitu loh kira-kira. Nah, jadi ini main strategi lah. Dan strategi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, strategi yang sudah terbaca dan PDI tidak mau terlibat di dalam. Dia mengingatkan diri, nanti setelah tidak ada lagi pilpres, nah udahlah, udah keluar dengan sendirian. Dalam bahasa yang lain sebetulnya, mungkin secara faktual Pak Jokowi itu sekarang tanpa partai politik gitu. Secara faktual tanpa partai politik ya bang? Kalau gitu kita langsung ke closing statement Bang Rai. Fix Jokowi tadi undang megawati, kira-kira Bang Rai mau kasih pernyataan keras apa untuk kasus kita hari ini Bang Rai? PDI Gancar makin percaya diri, Presiden makin galau.